Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam media. Dalam dunia Islam, siapa yang tidak mengenal Imam Al-Ghazali? Beliau adalah tokoh yang mewarnai dunia Islam dengan berbagai kitab karangannya. Kitab-kitabnya menjadi rujukan para ulama Islam di dunia. Salah satu kitab beliau yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau adalah seorang ulama Islam yang terkenal. Ulama ahli pikir, ulama ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Imam Al-Ghazali lahir di Tuskurasan, wilayah kelahirannya dekat dengan mesdid pada masa lalu. Wilayah ini merupakan bekas kekesaran Persia, sekarang negara Iran. Imam Al-Ghazali berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya hanya bekerja sebagai penjual wall, sangat aktif menuntut ilmu di para ulama di sela-sela kesibukannya. Ia mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Abu Hamid Muhammad, bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asi Syafi'i. Lahir di Tusk pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Meninggal di Tusk pada tahun 1111 Masehi atau 14 Jumadil akhir 505 Hijriah, dengan umur 52-53 tahun. Informasi terkait bukti fisik tempat persemayaman terakhir sang hujatul Islam Imam Al-Ghazali sangat terbatas. Sehingga tidak diketahui dengan pasti tempat pemakaman sang imam. Dari catatan para akademi bahwa sang imam Al-Ghazali hanya wafat di kampung kelahirannya setelah lama mengembara. Menurut informasi yang dikumpulkan, bahwa makam Imam Al-Ghazali ini baru ditemukan pada tahun 1995 di Tusk oleh seorang petani yang sedang menggarap ladang miliknya. Saat sedang menggarap kebun, petani menemukan ada sebuah bangunan kuno yang tertimbun tanah. Melihat adanya bangunan kuno yang ada di kebunnya, petani itu melaporkan penemuannya ke pemerintah setempat. Kemudian dilakukan pembongkaran atau penggalian terhadap bangunan tua tersebut. Dan ditemukan ada sebuah peti yang berisikan kitab karangan Imam Al-Ghazali. Dan di sana juga ditemukan ada empat makam yang saling berdekatan. Menurut informasi dari pengurus makam, bahwa makam yang paling besar adalah makam sang imam. Kemudian makam istri, anak dan murid Imam Al-Ghazali. Lokasinya penemuan makam sang hujatul Islam berada di negara Iran. Provinsi Kurasan, Kota Tus, tempatnya ini berada di daerah yang sangat sepi, jauh dari pemukiman. Dan kondisi makam belum mendapatkan perhatian khusus, sehingga masih terlihat apa adanya. Untuk mengakses makam sang imam harus berjalan kaki melewati lahan, ladang, milik warga. Di tengah-tengah ladang itulah makam sang imam. Di makam sang imam tidak terlihat adanya aksesoris megah di atasnya. Hanya ada tenda untuk menutup makam dengan kondisi yang sudah berantakan. Di sekeliling makam ada parit yang berbentuk bulat, yang mengelilingi makam. Yang merupakan bekas bangunan tua saat penggalian penemuannya. Namun saat ini kondisinya sudah dipagar kawat. Dunia Islam belum banyak yang tahu keberadaan makam hujatul Islam ini. Sehingga tidak heran terlihat sepi, bahkan peziarah pun tidak ada. Di sini siapapun bisa keluar masuk ke dalam makam, karena memang tidak dijaga. Keadaannya mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama baru ditemukan sehingga tidak banyak umat muslim dunia yang tahu. Dan kedua letaknya di negara Iran, yang kita tahu bersama, bahwa di sana sering terjadi konflik yang berkepanjangan. Seandainya makam para awliya seperti Imam Al-Ghazali berada di Indonesia, tentu akan berbeda ceritanya. Semoga ke depan makam sang hujatul Islam mendapatkan perhatian dari dunia. Sahabat Islam Media, sampai di sini dulu pembahasan kita, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!